assalamualaikum sobat semuanya jumpa lagi dengan kita kali ini kita akan membahas tentang flashing bios pada motherboard laptop yang kita akan bagikan disini adalah salah satu indikator pada sebuah laptop yang memungkinkan untuk diperbaiki dengan cara melakukan flashing pada IC bios kondisi ini kondisi ini hampir mirip dengan sebuah laptop yang seperti ada masalah pada jalur VS atau seperti ada masalah pada chipset VGA jadi seolah-olah ada overcurrent di jalur-jalur jalur tegangan-tegangan yang bisa dikategorikan VS ya tegangan yang munculnya setelah laptop diaktifkan salah satunya adalah laptop yang ketika dinyalakan hoi lampu indikator on off nyala nyala sebentar kipas kipasnya juga nyala namun black screen dan setelah beberapa detik mungkin hampir bisa satu menitan nggak nyampe satu menit ya atau kurang lebih satu menit laptop itu mati sendiri namun kemudian nyala lagi demikian seterusnya dan eh nggak ada tampilan sama sekali di layar monitor tegangan-tegangan juga juga muncul seperti biasa seolah-olah nggak ada masalah pada pada tegangan-tegangan yang tegang dengan utama ya seperti tegangan di VCC Core tegangan di RAM memory jadi tentu saja 3V dan 5V juga jadi ternyata kondisi seperti ini pada kondisi tertentu ternyata bisa juga kembali normal kondisinya dengan kita melakukan flashing bios jadi kita lepas IC biosnya seperti pada motherboard Lenovo ini ini IC biosnya kita lepas kemudian kita lakukan flashing seperti biasa temen-temen mungkin udah tahu menggunakan sebuah tool flashing bios seperti yang saya gunakan ini tentu sebelumnya kita harus siapkan dulu file yang sesuai dengan model motherboard file bios maksudnya dengan melakukan flashing ini ternyata oh ciri-ciri yang saya sebutkan tadi bisa diperbaiki dan laptop laptop bisa kembali bekerja dengan normal atau kalau laptop digunakan motherboard di tes tanpa baterai CMOS baterai CMOS nya dilepas itu ketika di laptop dimasuki charger tentu saja langsung menyala tanpa harus dipencet switch on off nya namun seperti tadi beberapa detik kemudian mati kemudian nyala lagi dengan sendirinya habis itu mati lagi dengan seterusnya tanpa ada tampilan apapun di layar monitor jadi kerusakan seperti ini ternyata bisa juga diberbagi dengan melakukan flashing bios baik ini info tambahan semoga bermanfaat thank you for watching jangan lupa tetap dukung channel kita dengan berlangganan klik subscribe jangan lupa juga tulis-tulis komentar untuk masalah apapun tentang laptop tentang laptop untuk kita diskusikan pada channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih